Hujan meteor perset adalah salah satu peristiwa paling menarik yang terjadi setiap Agustus, tentunya tidak akan pernah dilaporkan para pemburu fenomena langit. Hujan meteor perset aktif setiap tahun sejak pertengahan Juli hingga akhir Agustus. Untuk tahun ini, hujan meteor itu akan mencapai puncaknya pada tanggal 12 hingga 13 Agustus. Perset merupakan hujan meteor yang cepat dan paling terang. Selain itu, hujan meteor perset sering meninggalkan jejak cahaya dan warna yang panjang di belakangnya saat melesat melewati atmosfer bumi. Perset adalah salah satu jenis hujan meteor yang paling banyak, dengan sekitar 50 hingga 100 meteor yang dilihat setiap jamnya. Hujan meteor perset juga dikenal sebagai bola api yang mana ledakan cahaya dan warna yang lebih besar yang dapat bertahan lebih lama dari rentetan meteor BSA. Bola api tersebut berasal dari partikel-partikel materi komet yang lebih besar, sehingga saat hujan meteor ini terjadi, meteor yang jatuh akan lebih terang dengan magnitudus emul lebih besar dari minus 3. Meteor-meteor perset tersebut berasal dari serpian debu ekor komet Sweet Tuttle yang masuk ke atmosfer bumi. Komet tersebut ditemukan pertama kali pada tahun 1862 dan mengeliling matahari setiap 130 tahun sekali. Setiap pertengahan Juli hingga Agustus, bumi melintasi orbitnya sehingga sisa material komet tadi ditarik oleh gravitasi bumi dan muncul sebagai hujan meteor. Sekarang, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hujan meteor perset tidak berbahaya? Menurut peneliti astronomi dan astrofisika di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN menyatakan ratusan meteor yang jatuh ke bumi itu tidak berbahaya. Ahli astronomi dan astrofisika pusat riset antarik Sabrin, Thomas Jamaluddin, menjelaskan mengapa hujan meteor ini tidak berbahaya bagi bumi. Pada saat jatuh ke bumi, hujan meteor yang sering dikaitkan dengan komet Sweet Tuttle itu berupa partikel berukuran kecil. Debu komet yang masuk ke bumi hanya berukuran seperti pasir dan terbakar habis pada ketinggian sekitar 80 km. Terima kasih telah menonton!